Maraknya partisipasi politik warga di media sosial merupakan fenomena baru dalam politik Indonesia. Presiden Yudhoyono bahkan menyebutnya sebagai luar biasa. Berikut adalah pernyataan lengkap dari Presiden Yudhoyono. Presiden Yudhoyono mengatakan pada pemilu 2009 meskipun satu putaran tetapi tidak terlalu keras. Nah sekarang belum-belum sudah head to head. Belum lagi perang di sosial media. Sosial media ini luar biasa. Ini disampaikan SBY ketika membuka rakornas pemantapan pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Sentul. Berikutnya masih dari Presiden SBY. Saya kadang-kadang senang rakyat peduli politik tetapi bahasanya tidak patut. Saya mempunyai Twitter dan pagi ini follower saya 5 juta dan Facebook saya 3 juta. Jadi saya tahu what's going on in this country. Ini pada 3 Juni. Jadi kata Presiden karena punya follower banyak dia tahu apa yang terjadi. Tidak heran dong kalau Anda baca buku Masih Ada Jalan Keluar yang diluncurkan beberapa bulan lalu. Selalu ada pilihan. Eh selalu ada pilihan. Pak SBY itu mengeluh tentang pemberitaan media mainstream. Karena itulah dia pada bulan April 2013 meluncurkan sosial media ini. Dan kemudian pengikutnya ternyata banyak. Jadi saya tidak heran. Berarti Presiden SBY juga memahami ini begitu. Yang kemudian menarik adalah bahwa ini tidak ada langkah mundur lagi lah yang beginian. Tidak ada langkah mundur. Ini harus jalan terus ya Barat. Ini kan adalah masa depan ya Bang. Jadi sosial media is the future. Dan kita tahu sekarang. Sorry to say nih Mas Bambang. Konfensional media kan is dying nih kan. Di Amerika ini New York Times, Washington Post, The Boston Globe. Media-media yang adalah raksasa sebetulnya. Korang-korang raksasa sekarang mengalami masalah finansial. Jadi makin lama makin banyak orang meninggalkan konfensional media. Dan sekarang mereka beralih kepada sosial media. Nah kita tahu sekarang populasi Indonesia yang di bawah 30 tahun itu sangat besar. Dan mereka ini kebanyakan orang-orang yang tidak membaca korang. Kalau pagi. Ya mereka hanya adalah on internet ya. Kemudian mendapatkan informasi dari Twitter, dari Facebook gitu. Dan karena lebih real time kan lebih cepat. Jadi memang ini adalah this is the future. Jadi kalau kita tidak bisa terlibat aktif ya dalam proses untuk menuju masa depan ini ya maka kita akan sangat tinggal. Karena sekarang ini kan orang mencari itu kan anytime, anywhere. Itu bisa dapat. Ini sosial media kan juga semacam meng-close the gap ya. Antara penguasa dengan rakyat. Yang dulu itu kelihatannya ada gap gitu kan. Penguasa kalau menyampaikan berita itu melalui konfensional media, melalui TV. Seakan-akan one way. Kalau sekarang kan ada sosial media bisa two way traffic. Presiden bisa komunikasi langsung dengan rakyat. Rakyat menyampaikan langsung kepada Presiden. Disadarikan oleh para tim kampanye ini bagaimana kemudian memobilisasinya. Membuat isu. Kalau di tempatnya Bang Effendi ini, memobilisasinya bagaimana? Kan ini sudah disadari, ini peluang. Istilahnya bukan memobilisasi kita. Apa ya? Kita memobilisasi partisipasi atau mengkoordinir apapun lah itu ya. Jadi mengkoordinir karena semua itu kan beragam ya. Beragam sekali. Kita tidak bisa melakukan mobilisasi. Apa yang dilakukan tepatnya? Apa yang dilakukan oleh tim JK dan Jokowi JK? Kita posisi pandu, posisi pandu gitu. Artinya bagaimana itu posisi pandu? Jadi kalau sudah agak bias, kita pandu gitu. Itu aja. Tapi kita tidak mendrive mereka untuk ke satu titik. Maksudnya bagaimana itu? Relawan, relawan, relawan? Jadi setiap menit, setiap menit katakanlah apakah dari seberang, apakah dari mana saja. Ada lontaran isu, misalnya kayak sertifikasi guru. Itu langsung kita back dengan feeding istilah tadi Pak Bambang tadi. Ada tim khusus yang kemudian mengerjakan itu? Jadi mereka mengekorasi itu nanti semuanya. Ada tim khusus tapi yang mengerjakan itu? Ada khusus. Jadi kan kita sekarang ini ada, kita ada lima patah dalam koalisi kita. Jadi masing-masing patah ini memang punya tim sosmed sendiri. Dan itu sudah berjalan sebetulnya kan. Sudah agak lama untuk pemilu legislatif. Jadi sekarang ini memang mereka tetap bekerja terus gitu. Jadi ada tim dari PAN, dari Gerindra, dari PKS yang sangat aktif dengan tim sosial media masing-masing. Mereka sangat aktif. Jadi kita ada, we have, ada lima armies gitu. Armies of social media troops gitu. Mas Bambang kalau memantau dua tim ini, penilaian Mas Bambang. Saya sih melihat sih ada pendekatan yang sangat berbeda ya. Antara dua tim ini. Saya lihat dari tempatnya kubu nomor satu itu kelihatannya upaya mobilisasi. Dan itu kelihatan botnya juga tinggi ya. Pasukan robotnya keku besar. Ya, ada mesin yang mungkin. Dan itu desatting robot. Ya, nggak ada yang salah. Mobilisasi. Kayak kelihatan metodenya beda. Menggunakan banyak pasukan robot dan juga ada kesan mobilisasi gitu. Sementara kalau dari, karena itu kelihatan tertib dan terarah terstruktur. Kalau dari kelompok dua ini, paca walau gitu. Kelihatan sekali modusnya partisipatif. Sehingga masing-masing jalan sendiri-sendiri aja gitu loh. Dan ya itu sih saya kira juga merupakan memang pilihan para pendukungnya. Memang tipe orang, ada kan orang yang pengen saya menjadi bagian dari mobilisasi. Saya lebih suka presiden yang memobilisasi saya. Bagian dari mobilisasi dan dibayar begitu mas? Nggak ada yang dibayar. Tapi kalau yang partisipatif kan, mereka orang independen-independen gini. Dia mengaturnya susah. Jadi, aduh saya sih kasihan aja kalau ada orang yang mencoba mengkoordinir mereka. Karena secara tidak sengaja ya, bahwa itu menunjukkan si capresnya. Capres yang berkarakter komando sama cara... Memang loh, ini secara nggak sengaja loh. Sebenarnya... Lu bener, kita ngomong teman ini Kak. Ada yang mempayonir sosial media revolusi. Obama aja, orang sangat yang... Obama kan seorang sipil kan. Dia juga sosial media tim itu sangat well disiplined, well organized, message yang diatur. Betul. Jadi kalau you want to win the battle, orang-orang sosial media ya memang... Ini ada data dari indikator ya, indikator yang mungkin teman-teman bisa tunjukin. Saya hanya bisa melihat bagaimana pengaruh mobilisasi ini, mungkin ya, terhadap ini. Serangan TM 2000, maksudnya Triomacan ya, atas isu utama, meski Prabowo tidak capres ideal, tetapi dia 1000% lebih baik daripada Jokowi dan seterusnya. Itu 96% pengaruhnya pada... Kemudian yang menarik juga Denny J.A. yang kemudian memposting dukungan kepada Jokowi. Dia ada di sana. Dan itu ternyata berpengaruh sekali. Yang ingin saya katakan, kita tidak bisa menghindari ada kesan mobilisasi itu. Yang menjadi pertanyaan, kemudian kan kredibilitas dari feed yang disampaikan kepada publik. Dan itu tidak salah kan memobilisasi? Tidak salah, pasti tidak salah. Saya kasihan aja, sadang-kadang saya lihat dari teman saya, sibuk, bales-bales. Aku bilang, kok robot dibalas? Bang Effendi, sebenarnya kan kalau mau dibilang ya, Jokowi ini kan sudah cukup berpengalaman di DKI untuk sosmed ya? Oh iya, iya betul. Dan dia sangat ramah dengan komunitas itu. Lebih ramah dia dari, jadi dia menghargai struktur mesin partai, tapi sekaligus juga dia menghargai dan berharap besar terhadap kerja relawan, apalagi yang menggunakan jaringan sosial media ini. Karena dia sadar gitu. Karena, maaf ya, ini sedikit ke apa, bahwa pemilih deso atau miskin kota, rasa-rasanya sudah nggak lihat dia di TV pun memilih dia. Yang dia perlu sekarang 35 persen, yang kaum pemilih pemula, yang menggunakan, ya tadi, hobi sosial. Bang Effendi, selanjutnya ini, saya punya data dari politika wave ini ya. Kalau dibandingkan antara Jokowi dengan Prabowo, Jokowi JK itu mendapat kampanye hitam sebanyak 94,9, dan kampanye negatif 5,1 persen. Iya, sementara Prabowo-Hatta menerima kampanye hitam sebanyak 13,5 persen, dan kampanye negatif sebanyak 86,5 persen. Jadi kalau mau bicara seperti itu, kalau kita bilang bahwa, oh iya, karena friendly, karena ini, bagaimana mengelolanya gitu dengan kampanye. Saya ingin fair juga ya, yang menyatakan ini black campaign, ini yang negatif, kan susah. Kalau kami yang menyatakan... Jadi politika wave menyebut kategori begini, kalau fitnah, itu black campaign. Maka kita berharap sebenarnya, KPU itu, ya, KPU punya, 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 juklak menyatakan ini black, ini negatif. Sehingga langsung ketika itu juga ada pengadilannya, sehingga kita bisa misalnya ya, misalnya nih, ketika Pak JK kemarin, apakah yang dilontarkan mengenai konfirmasi, mengenai kasus penculikan itu black, atau negatif. Nah, kan ini kan menjadi sumir, kita melanjutkan ke sosial media. Iya kan? Ini hanya bertanya loh, ke senior-senior kita. Bang, ini kan tidak bisa kita bilang ke orang lain, bahwa, oh harus begini-begini, kemudian tapi harus dibantah sendiri, begitu bukan? Iya, memang harus di-clarify. Yang menarik sebetulnya, kalau Pak Prabowo kan, saya tidak mau tim saya, melakukan kampanye hitam. Kan gitu kira-kira ya. Nah, sama juga di tempat Jokowi-JK juga begitu seruannya. Tapi di bawah jalan terus. Jalan terus. Jadi kan juga ada kenebatan volunteer. Iya, betul. Yang yang ingin saya katakan adalah, apa yang dikatakan di atas itu, itu isarat politik di permukaan, tapi di bawah jalan terus, karena memang sosmed ini susah sekali dikendalikan. Ya, selama tidak ada sanksinya, ya susah. Sanksinya harus apakah tidak? Saya tidak tahu, Pak Prabowo. Tapi kalau di tempatnya Pak Barang, harus ada. Ya, clear. Polisi kita clear. Kalau tidak melakukan black campaign, clear. Tapi kita banyak sekali relawan-relawan. Saya boleh tahu, apa yang terjadi kalau kemudian mendapatkan black campaign dari tim sosmednya? Kalau mendapatkan black campaign, Kita membalas ya dengan mengeluarkan fakta, seperti itu tidak terlalu sulit. Jadi untuk meng-counter isu ya harus dengan facts. Kira-kira, saya kira kalau ada apa ya, orang yang kampanye, apalagi capres, mengatakan, hayo kita bikin kampanye hitam. Ya, namanya juga. Pertama dia bisa langsung ditangkap. Karena ada undang-undang ITE, 6 tahun penjara itu, kalau kampanye hitam melalui social media. Jadi, pasti semuanya akan bilang, saya tidak melakukan kampanye hitam. Yang saya katakan gini, Mas. Tangan satu mengatakan, jangan kampanye hitam, tapi yang belakang bilang, teruskan. Dan di sini lah menurut saya, ini kan akhirnya adalah perang public opinion. Di sini menurut saya kembali nih, mungkin karena saya orang media. Memang media konvensional jadi penting. Karena dia harus membantu, menjelaskan pada masyarakat, mana yang hitam, mana yang negatif, mana yang benar, mana yang salah. Apa boleh buat? Kita boleh nanti kembali untuk membicarakan itu ya. Kita akan kembali untuk Anda, demam pemilihan presiden.